Halo pemirsa youtube, jumpa kembali bersama channel Jerry Gordon kali ini pemirsa Jerry Gordon akan memberikan sedikit informasi mengenai Gordon ya tentunya anda sering melihat atau mungkin Gordon anda seperti itu ya seperti ini dia itu, Gordon itu bisa jatuh rapih lurus dari atas sampai ke bawah kenapa bisa seperti itu? nah di video kali ini Jerry akan memberikan rahasia atau cara kenapa Gordon itu bisa jatuh lurus rapih dari atas sampai ke bawah oke, pengen tahu seperti apa caranya? saksikan video ini sampai akhir oke pemirsa, inilah Gordon ya sebelum kita rapihkan, sebelum kita uap seperti inilah, tidak berbentuk ya tidak berbentuk atau tidak jatuh ya seperti ini kondisi bahan Gordon sebelum kita melakukan penguapan ya nampak tidak rapih atau berantakan maka dari itu fungsi menguap itu untuk merapikan Gordon agar tampil seperti yang biasa kita lihat ya tampilannya seperti yang kita lihat yaitu jatuh berlekuk atau bergelombang pemirsa ya oke di kali ini kita akan melihat cara atau proses penguapan untuk bahan Gordon pemirsa ya oke ini bahan sebelum kita rapikannya oke pemirsa youtube untuk merapikan Gordon ini ya kita butuh beberapa alat ya diantaranya ini penjepit kertas ya penjepit kertas kemudian kita menggunakan pipa ini ya untuk membuat lengkungan atau membentuk bahan Gordonnya ya dan ini saya menggunakan batu pemirsa ya batu disini saya beri bungkus plastik dan dipasang pengait ya ini untuk beban agar dia ketika kita rapikan ini Gordon ini tertarik ke bawah pemirsa ya agar dia nah apa penampilannya jatuh pemirsa ya oke seperti ini ya caranya kita lipat seperti ini pemirsa ya oke kita perhatikan samakan dengan di atas pemirsa ya oke kemudian kita jahit atau maaf kita jahit kita jepit pemirsa ya oke nampak seperti ini ya lakukan lagi sesuai lombang Gordon yang sudah kita jahit ya sudah kita buat oke posisikan disini ya oke kemudian kita jepit lagi ya seperti itu oke disini saya menggunakan jari saya ya mengunfaatkan jari oke dilipat seperti ini pemirsa ya atau di tekuk atau di yang lain ya kita lipat seperti ini nah kemudian kita letakkan pipanya di bagian belakang Gordonnya ya kemudian kita jepit oke seperti ini pemirsa ya oke kita lipat lagi kita jepit terus ya pemirsa ya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati oke oke bisa lihat pemirsa ya kita ambil posisi dulu untuk pipanya ya kita disini posisi untuk meletakkan pipanya kemudian ini bagian belakang ya kita letakkan pipa ini di bagian belakang oke seperti ini oke bisa lihat ya ini pipanya sudah kita letakkan atau kita posisikan kemudian kita jepit bahannya atau gordennya oke bisa lihat pemirsa ya seperti ini nah dia sudah berbentuk pemirsa ya berbentuk lekuk-lekukan atau gelombang ya untuk bagian bawah kita satukan pemirsa ya kita masukkan aja atau kita rangkai agar dia tidak terpisah pemirsa ya oke nah seperti ini ini belum pemirsa ya bisa dilihat ya ini sudah kita rapihkan nah sini yang sini belum nah nah disini untuk fungsi batu ya atau peberat atau semacamnya ya anda bisa menggunakan timah atau mungkin semen atau yang lainnya ya disini saya menggunakan batu di bungkus plastik seperti ini ya dan disini saya sudah kasih pengait nah nanti kurang lebih seperti ini pemirsa nah ini baru satu ya nanti kita kasih batu semua supaya dia itu tertarik ke bawah ya untuk bebannya supaya gorden tertarik ke bawah selanjutnya nanti kita lakukan proses penguapan oke pemirsa bisa dilihat ya ini sudah saya rapihkan ya seperti ini ya dari atas sampai ke bawah oke terus seperti ini pemirsa ya dan untuk bagian bawah sudah saya kasih beban ya saya kasih batu nanti untuk proses selanjutnya itu penguapan pemirsa ya nanti gorden ini akan kita bungkus dengan plastik ya kita bungkus menggunakan plastik besar untuk gordennya kita tutup bagian atas dan bawahnya kemudian kita pasang selang untuk penguapannya pemirsa ya oke seperti ini ya ini sudah proses perapihan kita akan bungkus menggunakan plastik oke pemirsa bisa dilihat ya ini sudah kita bungkus ya sudah saya bungkus untuk gordennya ya oke perhatikan ya bisa dilihat ya kita sudah bungkus keseluruhannya ini untuk bagian depannya ya nah seperti ini ya nah kita sudah bungkus semua ya di bagian belakang tadi oke dan ini untuk mesin uapnya pemirsa ya seperti ini ya ini mesin uap yang saya gunakan pemirsa ya oke seperti ini selang ini akan menyalurkan uapnya pemirsa ya oke seperti itu ya nah ini disalurkan dengan selang kuning ini pemirsa ya oke ke depan situ ya nah ini untuk ujungnya ya pemirsa ya nanti untuk uapnya nanti akan keluar lewat sini ya ini sudah ada di dalam plastik ya oke seperti itu ya nanti ketika dia uapnya keluar ya di dalam bungkus ini kan ada gorden pemirsa ya ada bahan nah nanti kain ini yang akan menyerap uapnya sehingga dia berubah menjadi lemas ya atau mudah untuk dibentuk ya sesuai bentuk yang kita lipat tadi ya atau bentuk gelombang tadi ya gelombang gorden seperti itu maka akan hasilnya rapi lurus dari atas sampai ke bawah pemirsa ya seperti itu ya nanti uap ini akan keluar dari sini ini masih menunggu pemirsa ya oke masih cukup lama ya ini baru naik ya baru di angka 1 nantinya kalau sudah naik ke sini ya ini angka 4 ada garis merah situ ya itu tandanya uapnya sudah full pemirsa ya uapnya sudah full nah baru akan kita keluarkan melalui selang ini ya dan sini ini akan kita tarik ya ketika uapnya sudah penuh pemirsa ya oke pemirsa ini sudah menunjukkan 4 ya sudah melebihi ditandanya uap sudah penuh dan sudah siap digunakan pemirsa ya oke kita biaser ya tuas yang ini cukup setengah saja pemirsa ya oke kita angkat dulu ya oke kita angkat sedikit seperti ini pemirsa ya biar tidak cepat habis uapnya dan perhatikan nah disini keluar uapnya pemirsa ya nah nampak pemirsa ya oke uapnya keluar pemirsa ya nah itu perhatikan nanti gelombangnya apa namanya gordennya ya akan menyerap uap yang keluar dari selang ini pemirsa ya oke seperti itu pemirsa ya kita diamkan sekitar 10 menit sekitar 10 menit pemirsa ya agar uap terserap oleh bahan gordennya ya kita diamkan 10 menit kemudian kita tutup lagi tuas untuk mesin uapnya ya kemudian kita tunggu lagi sampai penuh baru kita buka lagi oke biasanya saya melakukan sampai 3 kali pemirsa ya 3 kali penguapan agar hasil maksimal ya agar hasil gordennya jatuh maksimal pemirsa ya itu ya tadi pemirsa ya ikut ini nah ini sudah mulai berkurang pemirsa ya sudah naik lagi kita biarkan dulu dia keluar selama 10 menit pemirsa ya kemudian kita tutup kembali untuk tuas selang ini ya kita tutup lagi ketika ini sudah penuh lagi sudah menyentuh garis merah atau angka 4 ya baru kita naikkan lagi tuas ini pemirsa ya lakukan kurang lebih 3 kali pemirsa seperti itu pemirsa ya 3 kali penguapan ya agar dia hasil maksimal pemirsa ya oke pemirsa seperti itu ya cara saya melakukan proses penguapan untuk gorden semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua yang menonton jangan lupa subscribe like dan share video-video dari Jerry gorden terima kasih terima kasih